Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Marilah kita belajar lagi Yaitu belajar tentang Tanda tangan elektronik Atau tanda tangan digital Seperti telah kita bersama Bahwa saat ini sudah banyak Dokumen yang ditanda tangani Secara elektronik Seperti SK Kemudian Permendikut Atau Keputusan Menteri Bahkan juga sekarang Kartu Keluarga atau KK Juga sudah ditanda tangani secara elektronik Nah lucunya Sebenarnya tanda tangan elektronik ini Fotokopinya tidak perlu disahkan Atau tidak perlu dilegalisasi Kadang-kadang Instansi tertentu itu Meminta fotokopi yang Dilegalisasi Dilegalisasi Seperti saya itu pernah Mengurus Akta tanah Akta kebembelikan tanah Dimana syaratnya adalah Menyertakan Kartu Keluarga atau KK Nah Pihak instansi yang menguruskan itu Minta Tanda tangan Minta legalisasi Dari fotokopi yang Sudah saya lakukan Nah Kemudian saya kembali ke Dinas Duk Capil Dan mereka menyatakan bahwa Tanda tangan elektronik Pada KK Itu sudah menunjukkan Sah dan tidak perlu Dilegalisasi Kemudian saya kembali lagi ke Pihak yang mengurus tadi Sehingga mereka paham bahwa Memang sekarang tidak perlu Dokumen yang ditanda tangan Ini secara elektronik Tidak perlu Dilegalisasi Nah sekarang bagaimana Cara mengecek Keabsahan Atau Validitas Dari dokumen Yang ditanda tangani Secara Elektronik Baiklah Sekarang saya mempunyai Empat buah contoh Dokumen yang ditanda tangani Secara elektronik Nah seperti ini ya Ini perhatikan Di sini ada Tanda tangan elektronik Yang ada Logo Kunci Kemudian Ini dokumen kedua Ini juga ada Tanda tangan elektronik Ada Logo Kunci Perhatikan Juga ini Ini juga Tanda tangan Elektronik Ini juga Tanda tangan Elektronik Saya punya empat Nanti Dari empat ini Tiga yang asli Satu yang Palsu Nah nanti bagaimana Cara mengecek Keasliannya Maka Perhatikan Berikut ini Baiklah kita sekarang Belajar bagaimana Cara mengecek Keaslian atau validitas Sebuah dokumen Yang ditanda tangani Secara elektronik Untuk mengecek Keaslian dokumen tersebut Kita bisa cukup Menggunakan Hp Dengan mengunduh Aplikasi Yang disebut Dengan Fairy DS Maka silahkan Masuk ke Playstore Maka silahkan Masuk ke Playstore Klik saja Playstore Kemudian Ketik Fairy DS Nah Seperti ini ya Fairy DS Saya klik saja Fairy DS Nah Seperti ini Aplikasinya Fairy DS Karena saya sudah Menginstall Maka saya tinggal Buka Nanti kalau Sobat pembelajar Belum Menginstall Maka Di install dulu Kemudian Setelah di install Baru Bisa kita Gunakan Nah sekarang Kita coba Langsung kita gunakan Ya Karena saya sudah Menginstall Untuk Mengecek Keaslian Dokumen Yang ditanda tangan Setelah elektronik Maka kita Masuk Atau mencari Dokumen Yang akan kita cek Ya Klik saja File saya Ya Ini file saya Nah kita cari Dokumen Yang akan kita Periksa Kebetulan saya simpan Di Penyimpan External Internal Ya Kemudian Saya simpan Di telegram Karena Saya simpan Memang Dokumen ini Saya kirim Telegram Ya Saya cari telegram Ini Tidak Harus di telegram Ya Terserah Di folder Mana Yang penting Kita bisa Menemukan Dokumen Yang ditanda tangan Secara elektronik Nah Saya kebetulan Memang simpannya Di telegram Oke Saya klik saja Telegram Ya Kemudian Saya klik Telegram dokumen Nah Disini Saya mempunyai Empat dokumen Tadi Yang saya sebutkan Tadi itu Ya Ini Empat ini Yang tiga adalah Asli Yang satu adalah Falsu Nah Sekarang Kita coba Yang ini Kita buka Yang ini Kita Tab Nah Disini ada Dua pilihan Pakai PDF Reader Atau pakai VeriDS Karena kita Mau mengecek Maka Pilihlah VeriDS Saya klik saja VeriDS Nah Perhatikan Di bagian bawah Ini muncul Tampilkan Informasi Tanda tangan Elektronik Nanti kita Klik ini Kita tap ini Maka akan Muncul Keterangan Valid atau Tidak Ini Perhatikan Ini Tanda tangan Elektronik Seperti QR Code Saya tap saja Kita tunggu Beberapa saat Nah Ini ada Keterangan Valid Dokumen Utuh Sertifikat Terpercaya Sertifikat Terverifikasi Sertifikat Berlaku Oke Saya back Saya mengecek Dokumen Yang kedua Saya tap Pilih Yang VeriDS Nah Perhatikan Ini juga Tanda tangan Elektronik Disini muncul Tampilkan Informasi Tanda tangan Elektronik Kita tap saja Nah Ini juga Valid Yang Tanda tangan Iwan Syahril Yaitu Dirjen GTK Oke Saya back Lagi Saya cek Yang ketiga Klik saja VeriDS Tampilkan Tanda tangan Elektronik Nah Ini juga Valid Yang tanda tangan Adalah Nunu Sur Yani Ini adalah Pejabat DLP DLP 3S Oke Saya back Ini Saya Coba Periksa Yang keempat Dari DS Nah Perhatikan Disini Walaupun Ada Tanda tangan Elektronik Tetapi Tidak Muncul Kata Keterangan Tampilkan Tadi Itu Maka Dokumen Ini Walaupun Sepertinya Dokumen Sah Tetapi Kita Periksa Ternyata Tidak Muncul Tanda Validasi Sehingga Ini Yakin Bahwa Dokumen Ini adalah Dokumen Palsu Oke Sampai Disini Kita sudah Belajar Bagaimana Cara Mengecek Keaslian Validitas Dokumen Yang Ditanda Tangani Secara Elektronik Mudah Mudah Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh